Intro Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Estimu Wajuk Jakarta selalu mendorong masyarakat DIY untuk gemar mengkonsumsi ikan. Kebiasaan gemar makan ini masih perlu didorong, mengingat tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY sampai saat ini masih rendah bila dibandingkan rata-rata konsumsi ikan nasional yang mencapai 35 kg per kapita per tahun. Hasil dari BPS tahun 2014 itu 21,7 kg per kapita per tahun, sedangkan nasional 35 kg per kapita per tahun, jadi kita masih cukup rendah. Diharapkan nanti 2015 bisa meningkat menjadi 23,4 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2014 konsumsi ikan masyarakat DIY mencapai 21,7 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai 35 kg per kapita pada tahun yang sama. Tingkat konsumsi ikan di DIY terus didorong. Karena ikan mempunyai banyak kandungan gizi, ikan tidak hanya sebagai sumber protein, tetapi juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik bagi tubuh. Negara kita merupakan negara maritim yang sebagian besar luas wilayah adalah lautan, di mana lautan itu sumber daripada berbagai macam ikan, tentunya akan lebih bisa memakmurkan rakyat Indonesia apabila dikelola dengan secara maksimal. Dan dengan gaya dari Nusantara ini juga kami, terutama dari Indonesia juga mengajak murid-murid dari SD untuk lebih gemar makan ikan lagi. Tentunya anak-anak ini tidak lepas dari orang tua ataupun ibu sebagai penyedia menu di keluarganya. Omega 3 yang terkandung dalam ikan memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Kebiasaan makan ikan juga bisa meningkatkan kecerdasan. Mengingat ikan sangat baik untuk kesehatan dan kecerdasan anak, oleh karenanya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga melibatkan siswa dari berbagai TK yang ada di DIY untuk berpartisipasi dalam pameran harim Santara kali ini. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan siswa-siswi terhadap ikan, yaitu dengan digelaknya cerita anak Aku Cinta Laut dan lomba paduan suara gemarikan dengan iringan angklung yang diikuti oleh 10 kelompok siswa TK SD yang diselenggarakan pada hari kedua pameran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekelompok siswa-siswi dengan kostum yang sama membawa angklung yang kemudian dengan cekatan mereka memainkan angklung tersebut dengan cara digoyangkan serta diketarkan oleh tangan. Ini menjadikannya timbul bunyi-bunyian yang sangat berdu. Hidangan musik yang dimainkan pun masih bertemakan kecintaan pada ikan. Sesuai dengan tema, dengan hari Nusantara kita wujudkan generasi yang kuat, sehat, dan cerdas, Dinas Kelautan dan Perkanan DIY terus mensosialisasikan program gemarikan bagi masyarakat DIY. Melalui program ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat DIY untuk memilikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Tanggapan saya tentang acara ini cukup bagus. Kami berharap bisa dilaksanakan setiap tahun dan harapan kami yang ke depan ada dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian supaya masyarakat lebih mengenal hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka sehingga kami bisa termotivasi atas inovasi-inovasi yang disampaikan atau dihasilkan dari perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Upaya lainnya, Dinas Kelautan dan Perkanan DIY juga menjalin kerjasama dengan Forikan DIY serta kelompok PKK untuk mensukseskan gemarikan. Keduanya berperan dalam menggerakkan masyarakat sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan sehingga tercipta generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Ya jadi pertama adalah standarisasi. Standarisasi yang diktifikasi oleh ASEAN seperti Standar Nasional Indonesia SNI atau SKP, Standar Kelayakan Pengolahan. Jadi kami syaratkan semua pengolah-pengolah kalau mau maju harus memenuhi standar tersebut. Ya beberapa di antara pengolah ini sudah berstandarisasi SKP, ada 13 pengolah di DIY, unit pengolahan ikan, plus SNI. Jadi dengan itu maka dia bisa bersaing, produknya bisa ekspor, bisa diimpor, dan juga bisa dijual di supermarket gitu ya. Jadi kita melengkapi syarat-syarat khususnya standarisasi yang bisa diterima di tingkat ASEAN bahkan di tingkat dunia gitu ya. Peningkatan konsumsi ikan ini disamping memiliki kontribusi terhadap kemajuan ekonomi juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat melalui konsumsi protein dan unsur gisi lainnya yang dimiliki. Dengan meningkatnya konsumsi ikan akan meningkatkan gisi masyarakat, pemasaran hasil perikanan, sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pendagang ikan. Ternyata hari Nusantara ini kami sangat mendukung dan sangat bahagia sekali, sehingga masyarakat bisa gemar makan ikan. Untuk kedepannya masyarakat, khususnya daerah hidup Jakarta, lebih banyak mengkonsumsi ikan. Jadi masyarakat tidak tahunya ikan daging, ayam, dan tempe, tahu, tapi ikan itu malah lebih murah, bergisi, dan berpetein tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.